Intro Diterimanya amal di bulan Ramadhan Tidak semua amal yang sah akan diterima oleh Allah SWT Namun amal yang diterima oleh Allah SWT pastilah amal yang sah Mu'ala bin Faw mengatakan Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadhan Mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadhan Kemudian selama 6 bulan setelah bulan Ramadhan Mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadhan Sesungguhnya Ramadhan hanya bisa menghapuskan desa kecil Dan bukan desa besar Karena itu ketika bertemu sesama kaum muslim Seusai bulan Ramadhan mereka saling mendoakan Yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian Itulah yang selayangnya kita tiru Berdoa dan memohon kepada Allah SWT Agar amal kita diterima Dan bukan memastikan amal kita diterima Jadi di bulan Ramadhan kita harus memperbanyak amal Seperti memberi makan orang yang berpuasa Membaca Al-Quran Berinfak dan lain-lain Terlebih pada malam melalui tulqadar Kita harus lebih memperbanyak amal Karena bulan Ramadhan adalah bulan yang suci Dimana pintu rahmat dan ampunan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh